Jelas seperti ini? Halo, jelas? Belum, belum saya terangkan. Belum, kan belum saya terangkan. Kalau sudah jelas, saya selesai. Apa itu korin? Korin itu asalnya dari kata al-kornu. Sesuatu yang menempel lekat. Sesuatu yang menempel lekat. Al-kornu. Tanduk kerbau. Itu disebut dengan kornun. Kornul jamus. Kornun. Nempel dia. Kalau ada teman yang selalu lekat memberikan pengaruh, 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 pengaruh. Sampai nempel betul. Tidak mau terpisahkan. Tapi itu kemudian berubah katanya dari kornun menjadi korinun. Korinun. Nah, ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman dekatnya. Dan setan gak mau berpisah dengan dia. Hati-hati ya. Makanya nanti kenapa setan disebut dengan korin? Karena setan itu selalu pengen lekat dengan manusia seperti tanduk nempel pada kerbau. Dia dekatin terus. Dan selalu membisikkan yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk. Memberikan was-was, macem-macem. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan menariknya, ada orang-orang yang secara dia tidak sadar nih. Dia tidak sadar. Dia menjadikan pengaruh-pengaruh setan sebagai bimbingan untuk melakukan aktivitas. Tapi, kalau pada yang nampak jelas haramnya, barangkali itu mudah dihindari. Setan katakan, misal ya, sedang adhan berlangsung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda diajak untuk berlaku maksiat. Lakukan ini. Anda bisa mudah tolak. Tapi yang tidak mudah untuk dilakukan adalah, awas, ketika dia mulai menggoda masuk pada wilayah agama. Apa diantaranya? Misal, saya berikan beberapa gambaran. Quran, surah ke-18, ayat 103-104. Posisi paling kiri di pertengahan. Awas, disebut dengan ada orang-orang yang tersesat dalam amalannya saat hidup di dunia. Dan dia mengira, dia sedang melakukan perbaikan, kebaikan-kebaikan. Jadi, ada orang yang digoda oleh setan, godaannya ini, mohon maaf ya, bukan pada aspek dunia, tapi masuk pada aspek urusan-urusan agama. Tuntunan syariat. Misal, anda didorong untuk umrah berkali-kali, haji berkali-kali, misalnya kan, padahal di sekitaran anda ada orang-orang yang sangat membutuhkan, ada orang fakir yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang putus sekolah, ada macam-macam, bahkan Allah tempatkan anda di lingkungan yang memang butuh perhatian. Tapi, Masya Allah, anda jadikan itu sebagai kenikmatan. Berangkat lagi, berangkat lagi, kasih cerita lagi, kasih cerita lagi, sementara di sekitaran anda, sangat mengharapkan dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan si puluhan perhatikan saya, perhatikan saya, hati-hati, bila terjadi seperti demikian, orang-orang yang gemar, melakukan ibadah dengan kesenangan, dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan. Hati-hati. Jangan-jangan antum sibuk umrah, sibuk haji hanya untuk kesenangan saja. Berangkat lagi ah, berangkat lagi ah. Itu setan sudah masuk. Setan sudah masuk. Termasuk menanamkan perselisihan, perpecahan, dan sebagainya. Bahkan Nabi sampai mengingatkan, jangan sampai ada orang belajar, siapapun, orang yang belajar, siapa yang mempelajari satu ilmu, dia tidak meniatkan untuk pencariannya ini, selain kepada rida Allah subhanahu wa ta'ala. Apa di antaranya? Ada yang belajar untuk mendebat orang lain, ada yang belajar untuk menjadikan dirinya hebat, ada yang belajar untuk dikenal, ada yang belajar untuk dinilai sebagai seorang alim. Kata Nabi, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tidak akan pernah mencium bau surga. Hati-hati. Tidak sedikit orang-orang belajar hanya sekedar menampakkan Nisa yang paling hebat, dibanding dengan yang lainnya. Termasuk para ustadz juga, Anda harus sering doakan. Apa Anda kira muda jadi ustadz? Tidak. Tidak. Ria-nya mungkin ada di situ. Ingin banyak dikenal dengan jamaahnya. Tidak ingin terpisah dengan jamaahnya. Tidak ingin kehilangan jamaahnya. Tidak ingin kehilangan popularitas. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Makanya Nabi ketika akan berda'wah, yang turun pertama itu ayat da'wah. Fikir da'wah dulu. Silahkan lihat. Begitu turun surat mudadfir itu. Lihat di asbab ulurudnya. Asbab ulurud hadisnya, asbab nuzul ayatnya. Ada di hadis Al-Bukhari. Nomor hadis yang keempat. Oisi paling kanan. Sampai dengan kiri ke sebelah atas. Dari Jabir bin Abdullah. Ketika turun, Quran surah Al-Mudadfir itu. Ya ayuhal-Mudadfir. Hei yang sedang berselimut. Ya, Masya Allah. Kumfaangfir. Sekarang mulai berikan peringatan. Apa kaedahnya? Warabbaka fakabbir. Niatkan tulus untuk mengesahkan Allah. Bukan yang lain. Ini artinya apa? Tidak sedikit orang-orang pendakwai, yang ketika dia berda'wah, niatnya bukan karena Allah. Mungkin karena yang lain. Kindarkan kata-kata yang buruk, yang kotor. Ya, betapa banyak orang-orang berda'wah menggunakan kalimat-kalimat kotor. Ada yang jorok. Ada yang mengarang ceritanya untuk membuat orang lain tertawa. Tidak sedikit yang menjauhkan dari Allah. Semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Masya Allah. Nabi berjuang. Lebih daripada 20 tahun. Berjuang. Untuk menegakkan kalimat tawhid. Untuk membedakan ini Allah. Ini bukan. Ini yang layak untuk disembah. Ini dijauhi. Tiba-tiba datang orang. Membawa gelar tertentu. Ya, menyebut dirinya ustad. Macam-macam. Mengatakan semua agama sama. Bahkan ada yang masuk ke tempat ibadah orang lain. Mencelak saudaranya semuslim. Mengatakan ini keindahan Islam. Anda siap lah sebetulnya. Ini kan aneh. Ini keindahan Islam. Tapi mencelak saudaranya. Di tempat ibadah orang lain. Kurang sehat barangkali orang itu. Terlampaulelah mungkin. Jadi ada yang salah teman-teman. Ada yang keliru gitu kan. Makanya coba cek. Ya, coba cek. Kalau anda belajar pada sesuatu yang membuat anda jauh dari agama. Termasuk nanti, lihat ayat itu. Ayat itu akan turun. Akan turun ya. Termasuk ada orang yang dikaburkan dalam urusan agama. Dia merasa benar. Padahal banyak salahnya. Banyak salahnya. Saya berikan gambaran sederhana ya. Ketika anda belajar Islam tapi tidak membuat anda tenang pada kepribadian anda, itu ada yang salah disitu. Pasti ada yang salah. Anda belajar Islam tapi semakin jauh dari Allah, gak tenang atau sibuk mikirin orang lain misalnya. Itu pasti ada yang keliru. Ya surga sendiri aja belum jelas, itu mikirin orang lain. Ada yang fatal disitu. Nah, itu yang disebut dengan Korin. Terima kasih telah menonton.